Akibat banyaknya keluhan dari masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor yang seringkali mengalami kempes ban karena banyaknya paku yang bertebaran, membuat petugas Satuan Polisi Pembung Peraja melakukan operasi ranjau paku di sepanjang Jalan Gatot Subrototan Abang, Jakarta Pusat. Dalam operasi ranjau paku tersebut, petugas mendapati sejumlah paku triplek, baut, hingga besi potongan bekas payung. Dengan menggunakan besi magnet yang diikatkan di sebuah kayu dengan roda, dua orang petugas Satuan Polisi Pembung Peraja Provinsi DKI Jakarta ini menyusuri Jalan Gatot Subrototan Abang, Jakarta Pusat. Selangkah demi selangkah, sang petugas terus mendorong kayu yang sudah dirancang secara khusus untuk mencari sejumlah paku yang bertebaran di sepanjang Jalan Gatot Subrotot. Menurut petugas, operasi ranjau paku ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang mengeluh seringkali kempes ban saat melintas di jalan tersebut. Kegiatan operasi ranjau paku ini, rencananya akan terus dilakukan pada setiap pagi hari. Hal tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi para pengendara yang melintas saat akan beraktifitas. Dari Jakarta, Isan Riansah, Nusantara TV melaporkan.